Rusia berhasil menguji coba sebuah rudal jelajah bertenaga nuklir bernama Pure Fesnik. Kemampuan rudal satu ini diklaim tidak ada tandingannya dengan senjata milik negara lain. Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan bahwa uji coba Pure Fesnik berhasil dilakukan. Ia pertama kali memperkenalkan rudal tersebut di depan anggota parlemen pada Maret 2018. Putin menyebut Pure Fesnik dirancang untuk menjamin stabilitas global di tengah tindakan Amerika Serikat untuk mengepung Rusia dengan pertahanan rudal. Adapun dalam bahasa Rusia, Pure Fesnik berarti pembawa badai atau Strombringer. Pengembangan rudal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Desember 2001. Rusia masih merahasiakan sebagian besar karakteristik dari Pure Fesnik termasuk muatannya. Namun dalam rekaman yang dirilis oleh militer, para ahli memperkirakan bentuknya mirip seperti rudal KH-101. Hanya saja ukuran Pure Fesnik dua kali lipat lebih besar. Mantan Jenderal Angkatan Darat Amerika Mike Leons menyebut senjata itu mampu meluncur hingga puluhan ribu mil. Artinya Rusia dapat dengan mudah menyerang Amerika tanpa menggunakan rudal polistik antarpenua. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.